Menyambut bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, para pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis diajak untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT. Selain itu, para pegawai tidak bermakna, apalagi melalaikan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, pelayanan kepada masyarakat. Sebagai rasa syukur menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Jumat Siang menggelar Tarhib Ramadan. Kegiatan yang diprakarsai Dharma Wanita Persatuan DWP disenakan Kabupaten Ciamis ini diikuti oleh seluruh pegawai dengan menghadirkan penceramah dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Dalam tausiahnya, penceramah mengajak kepada seluruh pegawai disenakan Kabupaten Ciamis agar menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan kepada sang pencipta Allah SWT. Selain itu, penceramah juga berpesan kepada para pegawai disenakan agar ibadah puasa tidak dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, apalagi melalaikan pekerjaan serta tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan kali ini merupakan tiga tarik Ramadan yang dilaksanakan oleh disenakan Kabupaten Ciamis bersama DWP disenakan Kabupaten Ciamis. Mengingat kembali persiapan kita menjelang bulan Ramadan agar lebih menerima dengan lapang dada, bersukaria, dan mengisi Ramadan dengan penuh sucian kita. Meski diminta tidak bermalas-malasan selama bulan suci Ramadan, namun para aparatur sipil negara akan mendapatkan pengurangan jam kerja selama menjalankan ibadah puasa. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, RenderTV melaporkan.